Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini saya akan mereview sebuah Circulaso Coatless produk dari Stanley Fat Neck Tipenya adalah SBC 550 M2K Sebuah produk yang dijual dengan harga 4 jutaan Paket lengkap ada kopernya Kemudian charger, unit Dan dilengkapi dengan 2 baterai 4Ah Dan baterai ini adalah baterai Stanley Fat Neck Yang power connect atau power share Sehingga bisa saling bertukar dengan power tool Tipe Stanley Fat Neck yang lain Apalagi ke depan, Stanley Indonesia juga akan mendatangkan Tipe-tipe terbaru dari power tool Stanley Fat Neck Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji Performa dari Circulaso Braceless Stanley Fat Neck Kopernya seperti ini Terasa sangat solid Handlenya, kemudian pengunci atas kanan kiri Inilah 4 keunggulan dari baterai Stanley Fat Neck terbaru ini Yang pertama adalah ada improvement dari teknologi pada baterai Stanley Fat Neck ini Kemudian masa pakainya juga lama Pengurangan arus pada baterainya juga sangat minimal Minimal self discharge Dan tidak ada memory effect Braceless motor 5000 RPM Untuk ukuran blade di 185 mili Dan baterainya adalah 4Ah Kita mendapat 2 baterai, 1 charger dan unit Kita langsung unboxing Wow Mantul guys Pertama kita mendapat sebuah buku petunjuk Dalam bahasa Inggris dan China Juga kartu garansi Produk Stanley ini digaransi selama 2 tahun Kemudian untuk garansi dari toolsnya itu adalah 2 tahun Selanjutnya untuk garansi baterai adalah 1 tahun Tukar baru Mantul guys Jadi apabila Anda membeli produk-produk Stanley Kemudian sebelum 1 tahun ternyata Anda kerusakan Misalnya nggak bisa di charge Atau pemakaian yang sangat boros Ya kan Itu Anda bisa claim garansi ke service center Yang tersebar di 20 kota di Indonesia Nanti saya akan lampirkan untuk cabang dari service center Stanley Indonesia Untuk service center Stanley, Black Decker, Dewalt itu adalah sama ya Jadi kalau di kota Anda ada service center Dewalt Itu otomatis juga sebagai service center Black Decker maupun Stanley Kemudian kita diberikan sebuah charger Tipe chargernya adalah SC200 Tipe B101 Input 220V 50Hz Outputnya 18V 2A Kualitinya terlihat sangat premium Ini adalah parallel guide Dan ada skala ukurnya dalam cm Dari 0 sampai dengan 25 cm Kita dibekali dengan 2 buah baterai Ini adalah baterai Stanley Fat Mac terbaru Power Connect Power Share Artinya baterai Stanley ini bisa digunakan di seluruh power tool Stanley Fat Mac yang lain Dan ke depan Stanley akan memasukkan beberapa produk untuk Stanley Fat Mac terbarunya Tipe-tipe yang lain Sehingga baterai ini bisa saling bertukar Ini adalah Stanley Fat Mac Impact Rain Ini nanti akan ada juga untuk reviewnya Ini baterai bawaannya juga sama Stanley Fat Mac Ini yang milik circular saw Ini yang integran Sama guys Ini kita bisa saling bertukar untuk baterainya Bit quality-nya sangat rapi Terlihat premium Ini tahun produksinya 2022 4Ah Tipenya SP204 18V 20V Maximal 4Ah Ini juga baterai Seperti ini Dan terakhir adalah unitnya Wow Unitnya seperti ini Stanley Fat Mac Brushless Tipenya SPC 550 M2K Mantul guys Cantik ini Unit seharga 4 jutaan Untuk paketnya kita sudah mendapatkan 2 buah baterai dan 1 charger Untuk baterainya kapasitas 4Ah Bit quality-nya gak komplain ya Sangat rapi Terlihat premium Untuk grip-nya ya Dibalut karet Bertekstur Jadi sangat mantap Juga ada karet di sisi sebelah kiri Dan handle Sehingga pada saat kita memegangnya ini Terasa lebih mantap Lembut ya Dan kalau kita letakkan seperti ini pun Gak takut jatuh Misalnya kita letakkan di meja Karena Di senggol-senggol juga Lebih Lebih keset guys Keset Apa itu keset Itu cover blade-nya Atas terbuat dari aluminium Kemudian ini ada Saluran gas kolektor Cover blade terbuat dari polikarbonate Kemudian untuk tuasnya juga Termasuk besar ini guys ya Jadi sangat mudah untuk kita memegangnya Untuk base-nya terbuat dari aluminium Bahannya persis dengan cover atas Dan circular saw ini sudah dilengkapi dengan LED Ya untuk penerangan Barangkali kita akan rip cut maupun cross cut yang sudah ada garis Nah kita bisa intip guys Karena ini ada penerangannya Ada spindle lock Untuk penggantian mata pisau Kemudian ini adalah bevel adjustment Untuk mengadjust pemiringan dari circular saw ini Ini adalah 0 Kemudian kita bisa miringkan Ke 22,5 derajat Ini ada clicky-nya Naik lagi sampai ke 45 Ini juga ada clicky-nya Dan maksimal di 55 derajat Clicky atau stopper Pada bevel adjustment ini Sangat diperlukan Karena ini kita gak usah lagi Untuk melihat meraba-raba gitu Tetapi ini sudah ada semacam kayak stoppernya gitu Clicky Sehingga pada saat kita akan melakukan bevel cut Menjadi lebih presisi Di bagian samping ada pengaturan naik turun mata pisau Ini enak nih peletakannya di sebelah kiri Kadang-kadang ada juga circular saw peletakan untuk Naik turun mata pisau ini di sebelah sini Sangat menyulitkan Nah ini praktis Untuk gerakannya juga sangat mudah Sangat smooth Kita diberikan satu kunci Untuk membuka mata pisau Kemudian ini ada knob ya Ini bisa kita pasangkan untuk Parallel guide Seperti ini Sesuai keinginan kita ya Kemudian kita bisa kencangkan Sangat solid guys Sebelum kita menguji Tingkat kepresisian dari circular saw ini Saya akan sedikit memberikan tips kepada anda Khususnya para pemula Hal-hal yang perlu kita perhatikan Dalam memilih sebuah circular saw Baik cordless maupun kabel Maupun elektrik Yang pertama adalah Flat tidaknya Atau rata tidaknya Base pada circular saw Ini guys Satuanya dengan seperti ini Flat ya Rata guys Kemudian kita silan Mirip dengan pengujian pada Planner Kemudian yang kedua Anda harus perhatikan juga Parallel atau tidaknya Antara mata pisau Dengan sisi Di sebelah kiri Atau sisi seberangnya Kita akan ukur Kita bisa menggunakan Sigma atau penggaris siku Kita coba dulu dengan penggaris siku Ini sudah rapat Saya perlihatkan Atas bawah rapat Di bagian depannya Rapat ya Kita akan ukur di bagian belakangnya Rapat tidak Rapat juga guys Artinya Antara garis mata pisau Dengan garis sisi sebelah kiri ini Adalah sejajar Kalau masih kurang yakin Kita bisa gunakan Dengan sikmat Bagian depan 120,5 mili Kemudian yang kedua Di bagian belakang Ini harus paralel 120,6 Jadi selisih 0,1 mili 0,1 mili Setebal apa ya Jadi ini masih Masih termasuk Sangat-sangat-sangat Presisi Selisih antara depan Dan belakang 0,1 mili Mantul Stanley Fatmec ini Tips yang ketiga Perhatikan Untuk tingkat Kepresisian Dari Posisi 0 derajat Atau 90 derajat Caranya Anda pentokin dulu Untuk bevel adjustmentnya Seperti ini Ini ada sebuah Skrup ya Untuk kalibrasi Dari bawah Untuk posisi 0 derajat Ini belum saya kalibrasi Belum Ini saya baru unboxing Ini kita pentokkan dulu Seperti ini Sudah mentok Kita kunci Kemudian kita akan ukur Untuk tingkat Kepresisian Wow Ini rapat guys Ini belum di kalibrasi Untuk kalibrasinya Juga sangat mudah Untuk menolkan Seperti ini Anda cukup Ya karena siapa tahu Anda nanti akan mendapati Yang Belum Belum fix Untuk 0 derajatnya Anda tinggal menyetel Di bagian sini Ya Menggunakan Kunci hex Sepertinya ini Karena ini nanti dia akan Mengatur Stopper Dari posisi 0 derajat Ini stoppernya Jadi kita bisa Custom Bisa setel Setelah pengetesan Posisi 0 derajat Dilanjutkan dengan Pengetesan 45 derajat Kita posisikan Ke 45 Suai kliki Nah ini Kita kencangkan Untuk bevel adjusternya Dan kita ukur Dengan menggunakan Penggaris ketiga Yang Anda percaya Seperti ini Dan kita tempelkan Sampai ke mata pisau Ini rapat ya Yang menempel pada blade Penggarisnya juga rapat Kemudian pada Base nya juga rapat Ini artinya sudah Presisi Di 45 derajat Coba lagi Good Tips yang keempat Ini yang Aduh Yang agak berat Ini guys ya Banyak didapati Circular saw Circular saw Itu untuk mata pisau nya Itu seperti ini guys Ngegeol gitu Putarannya tidak stabil Saya tidak punya alat ukurnya Tapi memang saya akan beli Untuk mengukur tingkat Kepresisian Dari blade Apakah itu table saw Apakah itu circular saw Ya Kira-kira Geol nya itu berapa Berapa mili Itu ada alatnya Hasilnya tetap akan lurus Walaupun mata pisau ini Geol misalnya Selama Anda membuat Track saw nya Atau membuat fence nya Untuk memotong Dengan menggunakan Circular saw itu Benar Cara memotongnya benar Dengan posisi mata pisau Yang geol Gak masalah sebenarnya Hanya hasil potongnya Akan lebih lebar Misalnya Stanley Fat Mac ini Ini tuh Kita mendapatkan Sebuah mata pisau Yang thin curve Yang tipis Bagus nih guys Untuk ketebalannya Hanya di 0,9 mili Stanley Fat Mac TCT HW Ini fungsinya untuk Balancing Agar putaran ini Lebih stabil Kita akan cek Untuk circular saw Stanley Fat Mac ini Apakah putarannya itu Stabil Nah geol apa enggak Kita akan coba Saya sih merasa bahwa Stanley Fat Mac Circular saw ini Sangat stabil Untuk putarannya itu Enggak seperti ini Terlihat kok Mudah cara melihatnya Dan ternyata Ada fitur brake Dan LED Anda bisa lihat ya Ada lampunya Cahaya berwarna putih Kita akan tes Untuk Tingkat kebisingan Di 90 dB Tapi kalau kita pakai Handphone Smartphone Perkiraan saya Paling di 80an dB Ini kadang-kadang Ada selisih Antara 10 sampai 20 dB Karena ini sebenarnya Suaranya halus 4623 RPM Kemudian ini Baterainya juga penuh ya Kita akan timbang Di 3,2 kg Dengan baterai 4Ah Saya lepas baterai Terlebih dahulu Karena saya akan Melepas mata pisau Ini untuk Baterai Stanley Fat Mac ini Ada indikator baterainya ya Untuk memutar Mata pisau ini Kita ke kiri ya Arahnya Untuk kuncinya Sebagian circular saw Untuk membuka Ada yang ke kanan Ada juga yang ke kiri Ini ke kiri Caranya juga mudah Kita sudah diberikan Kunci L nya Kita bisa tarik Mata pisau nya Mata pisau nya bagus guys ya Ini Layaknya Sebuah mata pisau premium Thin curve Tipis Dan tajam 24T Ada balancing nya Ada 4 titik Balancing Kemudian untuk Lubang air bore nya Di 20 mili Untuk Ketebalannya Dari mata pisau Itu 0,9 mili Kemudian kita akan Pasang kembali Saya tidak akan Membongkar Baterai Karena Nanti silahkan Anda tonton Review Impact Rain Stanley Fat Mac Terbaru Baterai Stanley Fat Mac 4Ah Circular Show Ini sedang saya Car Untuk pemakaian Watt nya Di 43 Watt Kemudian Ini sudah berjalan 3 menit Kita nanti akan tunggu Kira-kira Dari kosong Sampai dengan penuh Itu membutuhkan Waktu Berapa menit Oke guys Jadi untuk Pengecasan Sampai dengan penuh Itu membutuhkan Waktu 1 jam 32 menit Terima kasih Oke guys Kita akan Langsung Untuk menguji Performa dari Stanley Fat Mac SBC500 Circular Show Coatless Saya memasang Track Show Buatan saya sendiri Tapi sebenarnya Ini bukan Dikhususkan Untuk ini Ini bekas Circular Show Sebelumnya Oke kita akan Skrup Untuk Text Show DIY Ini menggunakan Variable Speed 1 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke guys Ini memang ada Sebuah lubang Sehingga seperti ini Ya Ini saya akan Coba untuk Menutup ini Dengan isolasi Siapa tahu Bisa menambah Keefektifan Dari Fungsi Saluran Dash Collector Saya sebelumnya Akan vakum dulu Jadi ini lebih bersih Lebih bersih Setelah saya Menutup Ada sebuah saluran Seperti ini Dengan isolasi Nanti kita bisa Buatkan dengan PVC Atau sebuah plastik Nanti kita bisa Tutup di sini Sehingga Yang masuk ke vakum Cleaner Mungkin bisa 90% Dibanding pengujian Tadi yang di awal Oke guys Di pengujian kedua ini Saya akan Ripkat Sebuah Ini ya Balok Ceti Belanda Di 37 mili Pemotongan maksimal Posisi 0 derajat Di 61 mili Atau kurang lebih 6 cm Berapa Ketebalan maksimal Untuk posisi Bevel cut Di 48 mili Atau Hampir 5 cm Untuk posisi Bevel Ketebalan maksimal Ya Oke guys Kita akan Ripkat Posisi 45 derajat Bevel 45 derajat Kita akan Miringkan Ke 45 Sesuai Klikinya Kita kencangkan Kita akan Ukur Hasilnya Dari tingkat Kepresisian Pemotongan Bevel cut 45 derajat Wow Bawah rapat Bagian atas Juga rapat Penggaris Good job Stanley Ini adalah Kayu yang keras Ini Sisa pengujian Kemarin Saya menguji Di world DCF 850 Ini semua Patah Untuk Skrupnya Kita akan Coba crosscut Menggunakan Stanley Circular Show Ini 51 Millie Wah Guys Ini rapat Ini rapat Untuk pengujian Pengujian Yang seperti tadi Pemakaian Baterainya Hanya berkurang Satu Oh yes Tadi kita sudah Menguji Performa dari Circular Show Terbaru Produk dari Stanley Fatmec ini Yang pertama Saya mengujinya Pada pemotongan Rip cut Untuk Balok Jeti Belanda Untuk posisi 0 derajat Dan 45 derajat Semua Tidak ada masalah Lancar Dengan hasil Yang sangat Presisi Selanjutnya Saya juga Melakukan Pengujian Pada Papan Blockboard Saya melakukan Rip cut Membelah Papan Multiplex Atau Blockboard Tadi Untuk Ukuran Yang dihasilkan Sangat Presisi Menurut saya Produk Stanley SBW 550 M2K Ini adalah Produk Circular Show Codless Brushless Yang sangat Worth Untuk Dimiliki Ini Bisa Dijadikan Pilihan Buat Anda Yang Pengen Melirik Circular Show Codless Produk Ready World Tetapi Harganya Terlalu Mahal Karena 8 jutaan Ini bisa Dijadikan Pilihan Buat Anda Ini berharga Setengahnya Dijual Tetapi Mempunyai Kualitas Yang Tidak Terlalu Jauh Dengan Kakaknya Produk Stanley Ini Tidak Hanya Bisa Dipakai Untuk Kegiatan Hobi Woodworking Tetapi Menurut Saya Stanley Fat Mac Brushless Circular Show Ini Sudah Bisa Kita Masukkan Ke Woodworking Industrial Jadi Untuk Kegiatan Produksi Ini Bisa Digunakan Stanley Fat Mac Brushless Circular Show Jika Anda Tertarik Dengan Produk-produk Stanley Silahkan Anda Kunjungi Instagram At StanleyTools Underscore ID Dan Youtube Di StanleyTool ID Siapa Tahu Di sana Sedang Ada Promo-promo Menarik Yang Bisa Anda Dapatkan Oke Demikian Video Review Stanley Fat Mac Brushless Circular Show Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Agar Channel Ini Berkembang Terima Terima Is Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh